Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa jema'in Amah banget Pak Yayi dan Punyai dan para sati semua izinkan saya disini disuruh MC ini untuk buka-bukaan cerita ya kita turutin sajalah apa tadi ikut-ikutan motivasi awal untuk sekolah Motivasi awal sekolah di Al-Azhar. Jadi kalau ditanya, Sat, sejak kapan sih terpikir untuk jauh-jauh sekolah di Al-Azhar? Padahal zaman saya, termasuk zaman yang sepertinya belum terlalu booming untuk sekolah di Al-Azhar Kairo. Sebenarnya kalau mau kita flashback, itu saya mulai terinspirasi untuk bersekolah di Al-Azhar, itu sejak SD. Jadi di rumah itu, dulu di rumah saya di Balikpapan, Kalimantan Timur, itu di ruang tamunya itu, abis saya sengaja gitu, memasang foto piramid. Foto piramid. Jadi seperti foto, pajangan, gambarnya piramid, tapi tulisannya bukan tulisan hierioglif ya, bukan tulisan mesir kuno, tapi tulisannya ayat Al-Quran. Dan juga di sampingnya ada pajangan, foto masjid, apa namanya, makkah, ka'bah, dan juga masjid Nabawi. Yang mulai saat itu sebenarnya, gimana ya, seperti telah tertanam gitu, di dalam alam bawah sadar saya gitu. Bahwasannya ketiga tempat itu, ya, yaitu adalah Mesir, ya, dan juga dua kota suci, ya, Maka dan Madinah itu, suatu saat nanti pasti akan saya kunjungi. Amin. Dan Alhamdulillah, ya, ketiganya telah Allah ijabah. Amin. Takdir. Saya sudah, ya, ke Mesir, ya, dan Alhamdulillah saya sudah di ma'ahad syaraful haromain. Haromain. Haromain, ya. Insya Allah ke depannya, ya, kita bisa bersama-sama mendatangi kota suci haromain benerannya. Amin. 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 Dan dari sinilah, ya, awal dari Bisharoh, ya, ditaklukannya dua haromain ke depannya. Amin. Amin. Masya Allah. Jadi, dari situ sebenarnya, ya, kemudian, dari SMP, ya, usad saya, ya, usad yang mengajarkan kepada saya bahasa Arab, ya, Nahu, dari Matan Jurumia dan juga Matan Syabrawi itu, entah kenapa, ya, selalu mendengungkan, gitu, di telinga santri-santrinya bahwasannya beliau itu ingin, gitu. Ada salah satu di antara santri-santri yang beliau ajar, yaitu melanjutkan studi di Timur Tengah, terutama di Mesir. Nah, maka dari semenjak itu, ya, saya mengazamkan diri, gitu, bahwasannya, saya lah santri yang beliau maksud, gitu. Ya, Alhamdulillah. Saya lah santri yang mendapatkan, apa namanya, kemuliaan tersebut. Dan, Alhamdulillah, ya, dari banyaknya santri yang kelas itu beliau ajar, ya, Alhamdulillah, saya satu-satunya, ya, saya satu-satunya yang melanjutkan sekolah di Al-Azhar. Sekarang sudah punya keluarga dengan usad, ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang keluarga yang membentuk ustad dari awal hingga sekarang, bagaimana menurut ustad? Ya, yang pertama, Umi Abi saya, ya, 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 Masya Allah, mereka, semoga Allah merahmati keduanya, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Yang paling membuat saya mantap, ya, semangat untuk melanjutkan studi di Al-Azhar, sekalipun saat itu, saya, walaupun anak ketiga, ya, saya itu saudara yang paling awal dipondokin. Paling awal masuk pondok? Paling awal masuk pondok. Jadi, sebenarnya Umi Abi itu sudah nawarin, gitu, pondok ke dua kakak saya yang pertama. Namun, dua kakak saya yang pertama belum mengijabah permintaan itu, ya, sampai akhirnya saya disuruh pondok, gitu, dalam kondisi masih SD kelas 6, ya, mau masuk SMP. Oke, ya, Alhamdulillah, ya, kenapa hati ini, walaupun belum ada yang nyontohin, gitu, ya, saudara-saudara gak ada yang mondok, kemudian di lingkungan tempat saya tinggal juga belum pernah ada pecerita-cerita santri mondok, gitu, tapi kenapa begitu mudahnya, gitu, begitu mudahnya saya itu menjawab, iya, ya, dipondokin saat itu keluarga sedang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan dipondokin di Yogyakarta, di Bantul, ya. Nah, itu maka langkah tersebut, ya, itu sebenarnya langkah yang membuka pintu kebaikan, itu untuk saya, ya, tawaran tersebut. Ya, dan juga Alhamdulillahnya orang tua itu selalu support, ya, kemanapun saya ingin belajar. Jadi, ketika saya dipondok, setelah mengenyap pendidikan SMP selama tiga tahun di Panatagama, ya, Bantul, ya, Yogyakarta, nah, saya pengen sekolah, tuh, di tempat lain, ya, karena saya juga, apa namanya, angkatan pertama di Bantul, ya, saya bilang, kayaknya mau nyari pengalaman, gitu, ya, nyari pengalaman sekolah di belajarin tempat lain, karena sebenarnya bukan, 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 bukan karena saya gak betah, ya, di Panatagama itu, tapi saya merasa, men-challenge diri, ya, dan juga saya ingin belajar lebih, gitu, karena di sana, ya, kondisinya saat itu, itu, sedikit banyak pelajaran Sakova, pelajaran Bahasa Arab itu seperti sudah stuck, gitu, ya, jadi gak meningkat-meningkat lagi, ya, akhirnya saya menantang diri sendiri, saya ingin belajar lebih, saya ingin belajar dengan Yai lain, dengan guru lain, akhirnya saya pindah ke Baron, ya, dan Alhamdulillah saat itu, ya, dijabahi juga langsung, ya, dari Jogja ke Jawa Timur, dan tidak lama, ya, setelah menempuh satu semester, itu, satu semester di kelas SMA, nah, itu teman saya, tuh, ya, teman saya, yang namanya Shauky, ya, dia... Tadi, yang tadi? Bukan, oh, yang mana? Yang tadi yang foto berdua? Oh, itu kakak saya. Oh, kakak, itu. Yang nextpeda, itu kakak saya. Bukan, bukan, yang ada foto berdua di... Oh, itu namanya dia, ya. Dia, itu masih di Mesir, sekarang melanjutkan kuliah S2, ya. Nah, itu, dari teman saya, itu, ya, mendapatkan kabar dari, apa namanya, dari Ustadznya, ya, Almarhum Wahiduddin, ya, Ustadz Wahiduddin, yang mana beliau membuka jalan, gitu, bagi santri-santri, ya, bagi anak-anak SMA, ya, yang ingin melanjutkan pendidikan ke Mesir, ya. Dan saat itu juga, itu gak mikir lama-lama itu, padahal saat itu, ya, hampir tidak ada, ya, hampir tidak ada, ya. Hampir tidak ada, ya, anak, ya, santri, seusia SMA, ya, belum kuliah ini, ya, SMA, itu ke Mesir. Itu hampir belum ada, sepengetahuan saya, ya. Saat itu juga, ya, saya bilang ke teman saya, ya, ayo, ayo, sekolah di sana, berani nih, berani. Ya, karena jiwa saya kan, nge-challenge gitu, ya. Sudah, apa, Jawa Tengah sudah, Jawa Timur sudah, ayo, coba kita, apa namanya, keluar negeri. Terjauh lagi, ya. Dan juga saat itu akhirnya saya teringat, seperti flashback, gitu. Oh iya, dulu saat SD memang cita-cita saya itu, ya, sekolah di Mesir, di Al-Azhar, ya. Nah, maka terdorong hal itu, saya langsung telpon umi saya saat itu, ya, dan Alhamdulillah gak pakai pikir panjang. Ya, walaupun sekolahnya belum tahu seperti apa, gak disurvey dulu, ya. Gak disurvey dulu, gak pernah ke sana dulu. Dan juga belum ada yang bisa ditanya-tanya mendetil, ya, soal di sana. Akhirnya, Alhamdulillah, ya, orang tua saya berkenan, ya, untuk men-support saya berangkat, ya. Dan Alhamdulillah, saudara-saudara saya sekalipun tidak ada yang mengikuti, belum ada sampai saat ini mengikuti jejak saya. Alhamdulillah, semuanya terbuka, semuanya support, ya, semuanya memberikan dukungan, ya. Alhamdulillah. Pastinya kan jauh dengan keluarga di Al-Azhar, ya, adaptasinya. Kalau tadi kita lihat, ada masa, Ustadz, SMA-nya di sana, ya, SMA-nya di Cairo juga. Itu bagaimana, Ustadz? Pertama kali Antum hadir di Cairo, Mesir, memulai dunia pendidikan, bagaimana perasaannya? Ya, memang ketika saya ke sana, tentu tidak sendiri, ya. Kami saat itu dibimbing langsung oleh Almarhum Sad Wahiduddin, ya, Rahimahullah. Beserta enam, ya, beserta enam teman lainnya, ya. Yang laki-lakinya empat, ya, saat itu. Ada saya sendiri, Shaoqi, Fio, dan Zikri itu berempat itu, ya, apa namanya. Memang kami berazamkan diri bahwasannya kita di sini, ya, untuk belajar, ya, dan satu nasihat yang sering, ya, diulang-ulang terus oleh Almarhum Wahiduddin kepada kita semua, agar kita tidak disorientasi di sana, ya, adalah kalian ke Al-Azhar, ya, kalian jauh-jauh belajar ke Mesir itu mau jadi Fir'aun atau mau jadi Nabi Musa. Masya Allah, ayo, jadi Fir'aun. Kalian mau jadi kerang mutiara atau mau jadi kerang rebus, ya, itu sama aja kan, kerang, ya, kerang itu, ya, tampilan luarnya sama, ya, tapi kerang mutiara itu, ya, dia mengalami proses yang pahit, ya, agar bisa menghasilkan mutiara. Berbeda dengan kerang rebus, kalau kerang rebus, ya, tinggal, ya, tinggal makan, tidur-makan, tidur sampai gemuk, ya, akhirnya dijual, ya, 10 ribu per kilo. Tapi kalau kerang mutiara, dia mengalami proses yang sangat perih, ya, karena kerang itu untuk menghasilkan mutiara itu, dia, apa namanya, membuka dirinya, membuka cangkangnya, membiarkan dirinya masuk, pasir-pasirnya membuat daging lunaknya itu, ya, kesakitan, ya, sampai akhirnya terjadilah proses, apa namanya, proses pembentukan mutiara itu. Nah, maka dengan terus-menerus, ya, mengingat, ya, nasihat itu, ya, dan juga untuk membanggakan, ya, dan tidak mengecewakan orang tua, ya, akhirnya, walaupun kondisi saat itu sangat berbeda sekali, ya, di, dengan apa yang pernah saya alami di Indonesia selama, selama sebelum berangkat. Ya, di Mesir, ya, kita harus berangkat, ya, jam 7, ya, naik bis, ya, desak-desakan dengan orang-orang lain, ya, desak-desakan dengan orang-orang dari Afrika, dengan orang-orang Mesir, ya, berangkat di Mesir, berangkat di Rosahoso saat itu, ya, berangkat di Deka, ya, di Rosahoso, ya, bukan Darsususi, ya. Ya, di Rosahoso, ya, di Rosahoso, ya, nah, itu adalah, jadi sebelum kita masuk Mahat, masuk SMP maupun SMA, jadi di sana ada semacam sekolah, ya, untuk persiapan, gitu, ya, jadi di sana kita mengenyam pendidikan satu tahun, Nah, baru ketika kita sudah selesai Deka, ya, Darsus, eh, Darsus, di Rosahoso, itu selama satu tahun, ya, nanti akan dites, ya, yang namanya imtihan kobul di akhir tahun, ya, nah, sebenarnya saat itu ketika saya belajar di Rosahoso, itu sudah dibuka, ya, yang namanya imtihan kobul itu. Ya, 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 jadi kebetulan ketika saya masuk, dibuka tes untuk masuk ke Mahat Buus, ya, tapi saya merasa saya belum cukup ini, ya, saya belum siap, ya, belum layak untuk masuk ke Mahat, ya, akhirnya saya tunda, ya, tes untuk tahun itu, tahun 2014, dan saya ikut tes 2016, jadi saya, apa namanya, mengikuti di Rosahoso itu selama satu tahun, ya. Nah, disitulah, ya, dengan berbagai macam, apa namanya, problem, dengan berbagai macam tantangan, dimana gurunya kadang-kadang ngomong, bukan ngomong bahasa Arab, tapi ngomong bahasa Amiyah, ya, jadi ketika guru menjelaskan Nahu, tapi dengan bahasa Amiyah, nah, disitulah, ya, kesabaran seorang Talib itu diuji, ya, kalau sekarang mungkin kita mempelajari Nahu bahasa Arab, Arab, tapi dijelaskan sedikit-sedikit dengan bahasa Indonesia, ya, tapi kalau disana, bahas Nahu, kaedah Arab, Fusha, tapi dijelaskan dengan bahasa, ya, lahjah Amiyahnya Mesir, lahjah pasarannya Mesir. Nah, itu kalau misalnya kita gak paham, nah, saya ketika, ketika diajarkan seperti itu, ya, saya gak mau keluar kelas sampai saya paham, akhirnya saya datangin lagi, ya, Ustaz, lausamah, ya, mungkin, Ustazah Azadah das diluka al-fasiha, gitu ya, Ustaz tanya seperti itu lagi, ya, namanya Ustaz Medahat namanya, ya, begitu. Nah, itu, yang apa, namanya, yang menjelaskan Nahu kepada saya, saya tanya lagi, ya, karena gak paham saat itu, ya. Nah itulah lika-likunya dan saya mencoba menghatamkan semua mukoror dari SMP maupun SMA itu. Jadi selama satu tahun itu saya berazam, saya gak mau lama-lama di Mahat. Akhirnya saya membeli kitab mursyid, kitab mursyid itu seperti mukoror Mahat Bu Usana, itu dijual secara terbuka di toko-toko, akhirnya saya beli dari kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, yang SMA 1, 2, 3 itu saya habiskan semuanya dalam waktu satu tahun ketika dirosah khosoh. Itu juga dengan bantuan para usad-usad juga. Jadi saya ikut bimbel dengan salah satu ustad dari Mahat Bu Us, Ustad Farid namanya, yaitu membantu saya untuk memahami pelajaran-pelajaran itu. Dan alhamdulillah selama satu tahun saya ikuti dirosah khosoh itu dengan mempelajari kitab-kitab Mukoror Al-Azhar, ya alhamdulillah di tahun 2015 saya ikut imtihan kobul dan mendapatkan kelas 3 Sanawi. ya berarti langsung lompat gitu. Pertanyaan khusus, kenapa Antum pilih MSH? Ya, sebenarnya ketika saya di Mesir, yang saya itu sudah bilang-bilang, nanti kalau sudah pulang tak gawaino pondok gitu, yaitu celotehan beliau gitu. Karena beliau punya, kalau misalnya sudah balik dari Mesir, nanti aku akan buatkan pondok gitu. Karena eang, nenek itu punya tanah gitu ya di Lampung. Cuma entah kenapa, saya tidak pernah menganggap serius ucapan itu gitu. Jadi, aduh, itu kalau untuk buat pondok, untuk memimpin pondok, sepertinya bukan kaliber saya begitu. Dan MSH juga baru ada kan sekitar tahun 2020 ya, kalau tidak salah. Nah, itu selama saya di Mesir tidak terbesit sama sekali begitu. Baru denger-dengernya itu malah akhir-akhiran. Cuma, saya jadi cukup yakin, mantap untuk ketika kembali ke Indonesia, setelah menyelesaikan studi di Al-Azhar, untuk memilih MSH sebagai tempat saya mengabdi. Itu sebenarnya, terutama, yang paling utama adalah dari Pak Yayai itu sendiri. Karena Pak Yayai itu merupakan nama yang sudah tertanam di dalam jiwa saya. Beliau itu adalah seorang sedikit dari, apa namanya, banyaknya, sedikit dari berbagai ulama yang masih konsisten di dalam jalan perjuangan, dan juga didukung dengan keilmuan beliau. Jadi, ketika saya di Mesir, itu saya ketika ngaji, ngaji kitab-kitab. Salah satu rujukan yang saya baca, itu adalah kitab-kitab terbitannya Pak Yayai itu sendiri. Dan juga, memang, nama beliau sudah tidak asing lagi, semenjak saya kecil, apa namanya, lewat, apa, abis saya. Dan juga, hal yang membuat saya semakin mantap untuk KMSS adalah, bahwasannya, Pak Yayai bukan orang sembarangan. Beliau itu membuktikan, apa namanya, ilmu yang beliau miliki, membuktikan, apa namanya, kesungguhan beliau dalam mencetak generasi terbaik itu, tercermin dengan sangat jelas itu, pada anak-anak beliau. Jadi, selama di Mesir, salah satu, apa namanya, sohib saya dalam belajar, itu adalah Gus Fahri. Jadi, Gus Fahri itu, saya, lama bermula zaman dengan, Sheikh Badri Al Maliki itu, membangkaji kitab-kitab Lugo, dimulai dari, Matan Jurumia, Matan Syabrowi, kemudian lanjut ke Kotrunada, kemudian Syuzuru Zahab, kemudian, terakhir, kajian terakhir yang saya, apa namanya, ikuti dengan beliau, bersama dengan Gus Fahri itu adalah, Syarah Makudi ala Alviya Tibni Malik. Nah, Gus Fahri itu, teman saya adalah menghafal Alviya. Jadi, dengan saya Badri itu, beliau, mentargetkan, dalam satu hari sekali duduk, dan, dalam satu hari itu, bisa ada empat, dalam seminggu ada empat pertemuan. Itu dalam satu pertemuan, itu harus hafal sekitar 10-15 bait. Dan tiap bait yang dihafalkan, besoknya di uji. Ayo, ganti-gantian, 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 gitu. Kadang-kadang juga ditanya, bait, apa, ajis baitnya, sodder baitnya apa, gitu. Misalnya, 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 Qala Muhammadun Huwabnu Maliki, Ahmadu Rabbillaha Khayroh Maliki. Ahmadu Rabbillaha Khayroh Maliki. Depannya apa, gitu. Nah, itu kadang-kadang seperti itu juga. Jadi, apa, saya bermula zamah, dengan Sebadar itu, bersama dengan Gus Fahri, dan Alhamdulillah, apa namanya, terpancar, dengan sangat jelas, kesungguhan, dan kegigihan, Gus Fahri, di dalam menuntut ilmu. Dan saya yakin, pasti, apa namanya, pondok yang akan Gus Fahri, itu mengabdi di sana, tidak lain adalah, mahat ini. Maka, saya juga ingin, mendapatkan kemuliaan tersebut. Saya juga ingin, bersama-sama, bareng, ketika, walaupun saya sudah di Mesir, sudah balik Indonesia, beliau masih lanjut di Mesir. Insya Allah, Allah akan, semoga Allah akan takdirkan lagi, saya juga, akan terus-menerus belajar bersama, dengan Gus Fahri, begitu. Sampai, sampai pada masanya. Sampai jumpa.